Ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan terburu-buru. Pikirkan dulu. Gaspol itu tidak sama loh dengan terburu-buru. Gaspol itu adalah saya ingin agar orang push the limit. Jangan takut. Saya kali ini akan sharing tentang ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan terburu-buru. Pikirkan dulu. Ya memang saya dikenal sebagai orang yang juga sering mengatakan gaspol, gaspol, gaspol. Ya dan kadang-kadang ditiru oleh beberapa orang gitu gaspol. Dan saya membuat beberapa merchandise gaspol. Banyak yang suka gitu. Tapi gaspol itu tidak sama loh dengan terburu-buru gitu. Gaspol itu adalah saya ingin agar orang push the limit gitu. Jangan takut. Jangan takut. Jadi kalau harus melakukan sesuatu, lakukanlah sungguh-sungguh. Ya tancap sedalam-dalamnya gasmu. Itu juga gaspol. Tetapi beda dengan saya minta untuk jangan terburu-buru melakukan berbagai tindakan. Inilah 6 hal yang menurut saya setidaknya jangan dilakukan secara terburu-buru. Nomor 1. Agak menarik ini. Jangan terburu-buru mencintai seseorang. Emang gak boleh jatuh cinta. Beda. Boleh kita jatuh cinta sama siapapun. Ada cewek, ada cowok. Keren banget. Wah kayaknya gue seneng banget sama dia. Cantik kalau dia cewek ya menarik. Senyumnya manis gitu. Kata-katanya menarik hati. Boleh jatuh cinta tetapi untuk mencintai seseorang pikirkan dulu. Menyatakan cinta pikirkan dulu. Mencintai bagi saya itu adalah sebuah komitmen ya. Minimal kalau kita mencintai seseorang kita memutuskan untuk tidak. Tidak mencintai orang lain. Perempuan yang lain atau kalau perempuan ya cowok yang lain. Mungkin ada yang gak sepakat karena ada yang mendua, ada yang mentiga. Saya tidak ngomong gitu. Kita ngomong yang normal, normal aja. Jadi jangan terburu-buru untuk mencintai seseorang. Apalagi kita menyampaikan rasa cinta kepada seseorang. I love you, saya cinta banget sama kamu. Ya saya mencintaimu. Jangan buru-buru. Pikirkan dulu. Jangan-jangan masih ada yang lebih baik. Jadi jangan-jangan yang kita lihat secara visual. Apalagi kita mengenal cinta pada pandangan pertama. Banyak hal. Jadi pikirkan dulu lah. Jalan dulu lah. Kemudian kita ajak ngobrol dulu lah. Ajak makan-makan dulu lah. Ajak traveling dulu lah. Dan sehingga kita mantep gitu. Ah, saya akan menyampaikan cinta saya. Oke, nomor dua. Jangan buru-buru untuk menikahi seseorang. Ya, jangan buru-buru untuk menikahi seseorang. Saya pernah dalam buku saya ya, Bisnis Primborn. Saya katakan bahwa apa dalam memutuskan untuk menikahi seseorang. Putuskan dulu, pikirkan dulu. Kadang-kadang ya, selama pacaran gitu. Itu masa pacaran itu orang mengatakan masa pura-pura tuh. Kita bertemu ya, dalam keadaan wangi, dalam keadaan necis, dalam keadaan keren, berdandan, ke salon dulu gitu. Semprot-semprot apa, parfum dulu gitu ya. Dan banyak sekali yang kemudian kalau begitu menikah, ah ternyata dia tidak secantik, tidak sewangi seperti yang dulu waktu dialami, waktu pacaran. Ya, tolonglah bergaul, ngobrol, jalan, makan-makan, lihat bagaimana kalau dia makan. Kita tanya ya, apakah bisa menjadi, mungkin nggak ini orang menjadi istri saya atau suami saya yang terbaik seperti yang saya mau. Mungkin ada calon suami yang nggak pengen istrinya, kalau menurut saya, istri saya harus bisa masak. Ya, walaupun untuk sekarang mungkin nggak perlu lagi. Tapi mungkin ada, ini kan semuanya adalah preferensi ya. Bagaimana dia bersikap kepada orang tua, ya. Bagaimana dia, apa, bayangkan nanti kalau menikah, kita menjadi suami, istri, banyak hal tuh. Ya, yang kadang-kadang waktu masa pacaran itu ditutup-tutupin. Ya, banyak orang begitu menikah, malam pertama, keluar semua aslinya. Ya, sifat aslinya keluar. Kemudian, apa hobinya dulu yang aneh-aneh, yang dulu dia tutup-tutupin, keluar gitu. Tabiat-tabiat yang tidak baik itu ternyata keluar. Ternyata dia tidak sabar, emosional. Ternyata dia tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata dia kerjanya tidak semenarik seperti yang dia gambarkan pada saat pacaran. Jadi, menurut saya, ini juga yang harus Anda pikirkan. Selalu belum menikah, pikirkan dulu. Jangan terburu-buru. Nomor tiga, jangan terburu-buru menilai karakter seorang. Apalagi pada pertemuan pertama kita lantas melihat, oh ini orang keren banget, sopan banget. Belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Ya, mungkin pada saat bertemu ini orang lagi punya persoalan, dia cemberut. Dia tidak menjawab sapaan kita dan kita, oh ini orang sombong banget. Padahal belum tentu. Ya, jangan cepat menilai karakter seorang. Oh ini orang tidak jujur. Kata siapa? Ya, kadang-kadang kita dihasut orang lagi. Ya, dijelek-jelekan orang lagi ya. Oh jangan bergaul omah itu. Padahal itu mungkin dia punya pengalaman buruk. Jangan-jangan orang yang mengatakan ini juga punya masalah. Ya, jadi menurut saya ini juga penting tuh. Jangan buru-buru menilai karakter seseorang. Ya, bagaimana caranya? Ya udah, endapkan dululah. Lakukan pertemuan berkali-kali dan adakan pengecekan-pengecekan sehingga kita tahu, oh ini orang benar-benar oke atau benar-benar tidak oke. Nomor empat, jangan buru-buru memberikan kepercayaan kepada seseorang. Saya berkali-kali ya melihat ada orang baru kenal karena kemampuannya komunikasi, kemampuannya cari muka luar biasa dan kita terpukau. Ya, wah itu orang oke banget, tapi belum tentu. Ya, saya kalau melihat orang yang terlalu yang, oh saya bisa ini, saya kenal ini, saya apa, saya ini pengalaman ini, biasanya orang ini tidak hebat. Ya, saya dulu ingat ya dalam buku saya, Bisnis Primbon ya, yang wajah para penipu itu orang yang terlalu suka drop name, saya kenal sama ini, dulu teman saya, saya bisa ini, bisa itu. Orang hebat itu tidak begitu, tidak segitunya gitu. Jangan percaya langsung dengan ucapan-ucapan, klaim-klaim, pengakuan-pengakuan. Kalaupun dia melakukan pengakuan, catat dan konfirmasi. Konfirmasi mungkin ada di catatan digitalnya, mungkin tanya dengan orang yang kenal dia, eh lu kenal ini enggak, benar enggak dia gini-gini. Ya, jangan cepat memberikan kepercayaan kepada seseorang. Lakukan apa pengamatan yang cukup dalam. Nomor lima, jangan terburu-buru untuk mengambil risiko besar. Kadang-kadang dalam hidup kita berada dalam persimpangan untuk mengambil risiko besar. Misalnya keluar dari pekerjaan, misalnya ingin memutuskan hubungan dengan seseorang, ya untuk, apalah namanya ya, untuk meninggalkan sesuatu yang selama ini menjadi, menjadi apa, sandaran hidup kita. Sandaran mata pencarian kita, ya. Pikirkan dulu, jangan terburu-buru, banyak orang menyesal. Dalam dunia kerja pun, saya dulu ini tidak sama dengan milenial. Milenial itu katanya job hopnya, pindah-pindah kerjanya banyak banget. Tapi zaman saya itu, ya itu tidak terlalu sesuatu yang bagus. Saya bertemu dengan milenial itu, dalam lima tahun dia udah berganti pekerjaan tujuh kali gitu, dan dia bangga. No, saya bilang enggak, begitunya gitu ya. Tidak menunjukkan bahwa dia laku di mana-mana. Nah, saya kalau menerima CV ini ada orang yang, apa, pernah kerja di macam-macam tempat dalam waktu, enggak sampai setahun pindah, dalam waktu satu tahun, belum satu tahun pindah. Jangan-jangan dia punya persoalan dengan lingkungannya, mungkin performanya juga tidak bagus, sehingga dia berkali-kali dipecat atau disuruh mengundurkan diri. Jadi, berkaitan lagi dengan advice saya, jangan buru-buru mengambil resiko besar. Tiap kali ingin melakukan, mengambil keputusan yang berisiko besar, mungkin sholat dulu ya, untuk berdoa dulu, ya minta kepada Allah gitu. Ya Allah, ya berikan saya kekuatan, apakah betul yang ingin saya lakukan ini, beri saya petunjuk. Tapi kalau memang ini bukan jalan yang terbaik, tolong juga saya kasih tanda, supaya saya tidak melakukan itu. Kenapa? Banyak orang ya, yang fatal gitu, melakukan keputusan dan habis itu dia menyesal. Kembali ke zaman saya, untuk meninggalkan pekerjaan, ada yang mengatakan jangan meninggalkan perahu yang masih bagus dan lompat ke perahu yang bocor gitu. Jangan menutup sumur yang masih ada airnya dan sebagainya dan sebagainya. Pikirkan dulu, sebelum kita ingin melakukan satu tindakan yang berisiko besar. Nomor enam, jangan buru-buru ya, melakukan rencana bisnis. Nah ini banyak saya bahas dalam seminar-seminar saya. Jangan buru-buru bikin PT, jangan buru-buru bikin partnership. Banyak tuh ya, kan kemarin Pak Jokowi yang mengatakan bahwa banyak sekali startup yang gagal, lebih dari 85% startup itu gagal. Mungkin karena perencanaannya tidak baik gitu. Kan saya pernah bilang bahwa kemungkinan bisnis itu gagal kan ada salah, kesalahan dalam mengevaluasi diri, dirinya nggak cocok berbisnis kok maksa bisnis. Atau dirinya nggak cocok bisnis itu maksa di bisnis itu ya. Jadi profiling itu penting. Yang nomor dua, ya adalah salah memilih partner bisnis. Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Nggak gampang mencari partner bisnis yang baik itu. Partner bisnis yang baik itu yang saling melengkapi. Tidak boleh ada dua matahari. Partner bisnis itu harus saling support, saling menghargai, harus punya spirit yang sama, harus punya antusiasme yang sama, harus punya values yang sama. Value manusia kan macam-macam. Ada yang berbisnis, kalau saya bisnisnya harus clean. Kalau saya bisnis yang penting untung. Itu dua value yang berbeda tuh. Diperlukan waktu yang lama untuk menentukan bahwa partner kita ini oke atau tidak. Jadi itu yang bisa saya sarankan ada enam hal yang tidak boleh dilakukan terburu-buru. Jangan buru-buru mencintai seseorang. Jangan buru-buru menikahi seseorang. Jangan buru-buru menilai karakter seseorang. Jangan buru-buru memberikan kepercayaan kepada seseorang. Jangan buru-buru mengambil risiko besar. Jangan buru-buru melakukan atau mengeksekusi rencana bisnis. Apalagi yang besar. Itu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Pikirkan dulu. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bagi yang ingin daftar seminar communication lesson for business person batch ke-6. Silahkan hubungi 0856-9132-8307. Sekali lagi 0856-9132-8307. Tempat terbatas. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.